Kembali lagi di video mengenal hewan laut. Ini adalah hue sirip hitam atau blacktip reef shark, memiliki ciri khas utama yaitu corak warna hitam pada bagian ujung sirip-siripnya. Corak hitam cukup besar paling tegas terlihat pada ujung atas sirip punggung pertama. Ini adalah yellow box fish yaitu salah satu spesies ikan kotak. Ikan ini dapat ditemukan di terumbu karang di seluruh samudera Pasifik dan samudera Hindia serta samudera Atlantik Tenggara. Box fish juga dikenal dengan tubuh lapis baja dan kaku. Ini adalah bullhead shark atau hiu bertanduk, hiu ini dikenal dengan kepala lebar, mulut kecil, dan moncong pendek. Hiu ini memakan kepiting, moluska dan bulu babi. Gigi mereka dirancang terutama untuk menghancurkan dan menggiling. Ini adalah ikan blutang, warna paling poli mendominasi tubuhnya adalah biru tua. Namun diselingi menggunakan hitam pekat serta bagian ekor mempunyai rona menyala dan jelas. Ikan blutang ini terbiasa hidup bebas pada lautan lepas. Ini adalah ikan moris, ikan moris adalah salah satu penghuni umum terumbu karang dan laguna yang berada di perairan tropis hingga subtropis. Ikan ini terkenal karena persebarannya yang luas di seluruh lautan Indo-Pasifik. Ini adalah ikan kepe angsa, warna keseluruhannya abu-abu kekuningan, dengan bintik hitam besar yang dibatasi di bawahnya dengan pita putih lebar di punggung dan garis biru begelombang di sisi bawah. Ini adalah ikan kotak berbintik. Ikan ini memiliki tubuh tebal lonjong yang tertutup kotak tulang yang dibentuk oleh pelat sisik yang menebal, menyatu, membesar, dan heksagonal. Makanan mereka terdiri dari spons, cacing, tunikata. Ini adalah hiu paus. Hiu paus adalah hiu pemakan pelangton yang merupakan spesies ikan terbesar. Cucut ini mendapatkan namanya karena ukuran tubuhnya yang besar dan kebiasaan makannya dengan menyaring air laut menyerupai kebanyakan jenis paus. Ini adalah ikan dori, atau glutang ini sekilas memang hampir mirip dengan ikan kue. Selain sebagai ikan hias, ikan ini juga biasa dikonsumsi. Ini adalah pinguin. Pinguin atau pinguin adalah hewan akuatik jenis burung yang tidak bisa terbang dan secara umum hidup di belahan bumi selatan. Pinguin memiliki tubuh dengan dua warna, gelap di bagian punggung dan putih di bagian depan. Ini adalah paus bungkuk. Paus bungkuk memiliki bentuk tubuh yang istimewa, dengan sirip dada panjang dan kepala menonjol. Hewan ini adalah hewan akrobatik, sering muncul di permukaan air. Ini adalah hiu harimau. Hiu harimau berwarna kebiruan atau kehijauan dengan bagian bawah perut berwarna kuning muda atau putih. Spesies ini memiliki hidung besar tumpul di ujung kepala berbentuk baji. Ini adalah belut morai. Belut morai mempunyai ciri khas berupa tubuh memanjang, kulit tanpa sisik, serta mulut lebar yang penuh dengan gigi tajam. Morai menghabiskan waktunya bersembunyi di terumbu karang. Ini adalah paus beluga. Panjang beluga dapat mencapai 5 meter dengan warna tubuh yang putih, sementara kepalanya berbentuk melon, sehingga paus ini disebut juga melon head whale. Ini adalah kepiting tapal kuda. Hewan ini memiliki cangkang kepala berbentuk seperti tapal kuda. Jika dibalik, hewan ini memiliki kaki menyerupai kaki kepiting, tetapi capitnya kecil. Hidup di perairan dangkal, yaitu kawasan paya-paya dan mangrove. Terima kasih telah menonton!